Jadi di video berburu buah yang kemarin, gue ngadain quiz yaitu nebak buah apa yang kira-kira spawn Dan ya jawaban yang tepat adalah buah magma Dan yang nebak tuh banyak banget, ampe ratusan tuh buset Sesuai clue yang gue kasih, kalau buah magma itu kalau belum diawaken kurang bagus cuy Dan sering juga gue bilang di live stream Akhirnya gue scrolling-scrolling, gue nemu yang paling cepat dan yang paling tepat tanpa diedit Yaitu komen dari GNR1145 Magma bang, katanya bener banget Karena lo ngejawab paling cepat dan bener tanpa diedit nih gue kasih robak Jadi kira-kira hari ini apakah gue bakal ngedapetin buah-buah yang bagus daripada di video yang kemarin Patengin aja video ini, siapa tau kalian nanti jadi hafal titik-titik spawn dari buahnya Dan buat kalian yang lagi gabut pengen nyari robak Kalian bisa nemuin kode-kode aneh di video ini lalu ridem di discord, link di deskripsi Buat yang mau-mau aja, kita ke videonya, let's go Nah sekarang gue lagi pipipin nih sama user Dragoon Kalian juga pasti udah tau lah ya dengan bentukannya kayak gitu Buah yang sering gue bilang di live stream itu buah badu, Dragoon Dude Dan ya pasti runner kayak gini cuy, gue juga heran gitu Nah 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 ini udah jatuh gini pasti reset nih anak Tuh kan ah elah Kalau udah sekarat mah pasti lari, terbang terus ngeriset Kesel bet gue anjir Dasar Dragoon Dude Oke oke sekarang kita lupain Dragoon Dude Kita fokus aja nyari buah cuy Kebetulan banget buahnya tuh spawn waktu gue PVP tadi ya Oke disini kita dapet 600 meteran ya Kira-kira di daerah mana cuy Kalau ini gue ngira sih di pulaunya si Usop ya Soalnya gak ada pulau lain lagi cuy di belakang situ cuy Kita percepat dikit aja dan ya dugaan gue bener cuy ini di Usop Island ya Atau di apa sih namanya ini di remote Nyampe juga and ya let's go Kita dapet buah Blizzard adik-adik yang tergedi-gedi Lumayan Oke kita lanjut nyari buah lagi let's go Setelah menunggu beberapa saat akhirnya ada buah spawn lagi cuy Yap untuk buah yang sekarang berjarak 600 meteran dari Kingdom of Rose Tepatnya dari cafe Kalau 600 meter dari cafe kira-kira buah ini berada di pulau mana cuy Bisa kalian tebak ya Dimana buah tersebut spawn A di Ice Castle B di Green Zone C di Graveyard Dan D di Hold and Cold Ayo buat kalian yang udah hafal di second C Para sepuh-sepuh tebak Kalau bener keren Mungkin kalian adalah keturuan dari Katakuri adik-adik Untuk saat ini gue menuju ke Graveyard Dan ya emang meterannya makin dikit Cuma kayaknya gak di Graveyard deh Ente ya buat yang ngejawab di Graveyard Ataupun di Green Zone ini tepatnya Berada di Hold and Cold Yakin 100% Buat kalian yang ngejawab Hold and Cold Keren cuy Masalahnya gue cuma dapet Apa sih ini orang? Ih menggangguin gue mulu nih Makan di kombo nih Ah kesel banget gue cuma dapet rubber guys Tapi yaudah lah gak apa-apa Next Disini gue baru aja ngegacar Dan gue dapet buah Diamond Kalau kata temen-temen gue yang nongkrong di live stream gue tuh Bilangnya Diamond itu lumayan bagus cuy Karena bisa menahan damage yang lebih gede Jadi badannya tuh bener-bener keras Jadi buat PvP gak jelek-jelek amat lah ya Tapi gue belum coba sendiri sih Nantilah ya Buat di live stream kita coba Gue pake buah Diamond Jadi buat kalian yang pengen nongkrong Mabar Block Fruit bareng Nyalain aja loncengnya Nanti kalau ada live gue lagi main Block Fruit Join aja cuy Kita mabar bareng di live stream Alright Sekarang buahnya tuh mengarah di area Graveyard Atau Hot and Cold lagi ya Ini kenapa spawnnya di Shono Shono mulu udah berasaan dah Atau di Forgotten Island ya Cuma kalau di Forgotten Island tuh jaraknya gak segini cuy Pasti ribuan banget nih Saya inget gue kalau dari cafe ke Forgotten Island tuh jaraknya di atas ribu meter Kalau ini kayaknya gak deh disana Ini di antara Graveyard ataupun di Hot and Cold Adik-adik percaya sama gue Kita samperin aja dan kita lihat buah apa yang bakal kita dapetin cuy Ngomong-ngomong ini beneran di Hot and Cold apa di Graveyard ya guys ya Kok jaraknya tuh kayak Kayak apa ya Tidak meyakinkan gitu kalau di Hot and Cold Apa ke Graveyard cuy Tapi kita coba aja dulu ya di Hot and Cold dulu ya Tapi ini bener-bener-bener ini disini cuy Dan ya gue yakin di depan situ sih ini 100 meteran lagi gue gak sabar guys Gue gak sabar Serius ayo dapet buah apa nih Ya keliatan apa tuh buah guys Let's go Apakah ini akan menjadi buah Aduh Oh my god Apa sih bro Kan gue barusan ngegacah dapet diamond Kenapa spawnnya juga diamond lagi Bang gamer robot Ah Muntun Garena juga nih Ah gimana sih Garena Oke oke chill-chill Kita ada buah spawn lagi cuy Sabar ya Gak apa-apa Kita belum dapet buah yang kita inginkan Gak apa-apa Santai Jangan emosi Kalian yang lagi nonton Jangan emosi bro Karena kali ini gue mencium aura-aura buah mythical cuy By the way buat kalian yang gabut Bener-bener gabut Kalian bisa cek di titik-titik buah spawn yang ada di video ini cuy Tanpa kalian sadari Kalian tuh juga sambil ngefalin titik-titik tempat buah spawn di pulau yang ada di second sea ini cuy Jadi kalau kalian lagi gabut Apalagi kalian lagi pake buah portal Kalian bisa tuh ngecekin di titik-titik tempat buah spawn seperti yang ada di video ini Oke sekarang buahnya udah di depan Kita liat kita bakal ngedapetin buah mythical Apalagi Oh Mythical Smoke Park Gue mau pake teori ngiklan dulu deh Hot banget temen-temen Semua ada di Roblox dengan acara 50% Pertama kunjungi beli game.net Kamu bisa membeli robak dengan harga murah sebanyak yang kamu inginkan Kamu bisa membeli game dengan harga murah Akun-akun keren dengan harga murah Serta game pass dengan harga murah dengan sistem otomatis Kunjungi beli game.net untuk berbelanja sekarang Alright kita lanjutkan pencarian buah kita cuy Disini gue yakin bakal ngedapetin buah yang bagus Gue yakin lokasinya gak terlalu jauh dari kita Jadi yaudah kita samperin aja cuy Ini dikit lagi nyampe nih Di depan mata kita nih udah keliatan nih Apa nih kuning-kuning merona Kuning-kuning merona Apa nih What the hell let's go Kita tipe dulu ke cafe biar aman cuy Siapa yang iri Siapa yang iri dan dengki Gue dapet buda Oke next Ketika gue lagi ngomong sama kemis Tiba-tiba ada buah spawn Yaudah gue kasihin aja cuy Untuk jaraknya 700 meteran Oke kita cari arahnya dulu cuy Kira-kira arahnya kemana yang mendekati buah spawn ini Ini salah ke kanan dikit Salah kiri Kanan kiri Oke Oh ini sebenernya bener nih Bener nih bener Jalanya oke Ini dari pengalaman gue Jarak segini tuh di school island Langsung aja kita teleport ke school island Atau ke forgotten island Sama aja cuy Ini enaknya pake buah portal Tinggal tekan C Sampai dah Yap bener Kita udah teleport Jaraknya udah deket banget Nih disekitar sini nih Gue puter-puter dulu Cari arah yang tepat Oke Sepertinya disini Di depan ini Bener gak sih arah gue Dimana guys Itu tidak penting adik-adik Yang penting kita samperin buahnya Tapi gue masih rada bingung sih Ini jaraknya tuh kayak nambah Kurang Gue takutnya malah semakin menjauh gitu Dari tempat buahnya tuh Gue coba ke graveyard Eh masih 300 meteran Kalo ini mah udah jelas banget cuy Gak perlu tanya Gak perlu bertanya-tanya Yakin gue di hot and cold lagi Ini mah Ayo kita deketin aja Masalahnya nih Skill gue masih cooldown cuy Oke udah siap Pake aja skill teleport portal Hmm jaraknya gimana ya Ini kesini kayaknya enggak deh Gue coba dulu maju ke depan cuy Tapi disini masih 60 meteran ya Ke kanan kayaknya Enggak 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 Ke belakang ke belakang Oke ini kayaknya di coldnya Eh di hotnya Di hotnya Di hotnya Tinggal beberapa meter lagi Loncat dikit And ya Ungu Ungu Enggak Wah apa adik-adik Ini iya G.E.G.G.E.G.P. Genom Siapa yang iri dan dengkir Alright kita lanjut ke buah terakhir cuy Ini buah terakhir ya Di video kali ini Semoga gue dapet yang bagus lagi Jaraknya pun gak jauh-jauh Kalau dari kita Ini masih di sekitar Kingdom of Rose Apakah buah ini berada di area Sunfire Tadi-tadi Kita samperin aja ya Anyway Buah ini bakal gue jariin quiz Buat kalian Tulis aja di kolom komentar Kira-kira ini buah apa cuy Buat cluenya Buah ini enak dipake di versi buat grinding Di second C juga bisa sih Dan buah ini mempunyai basic attack Ayo Sebenernya ada 2 buah sih Yang sangat mendekati Cuma tebak aja deh Yang jawab paling cepet bener dan gak diedit Gue kasih Robux Bikin aja tiket di Discord nanti Dan buat pemburu Robux Jangan lupa diridam di Discord juga kodenya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalin lonceng And see you in the next video